Halo teman-teman, terima kasih udah nonton channel Mekashock. Diharapkan teman-teman semua stay at home dan work from home. Jangan kenal-kenal dulu, karena kita membantu meredakan penyebaran virus COVID-19. Ya guys, stay at home, watch and subscribe Mekashock. Thank you. Halo guys, welcome back to unboxing Mekashock. Oke, kali ini, gue unboxing 3 macam Gundam. Gundam adalah tokoh Jepang, robot Jepang, kesukaan semua orang ya, Gundam. Tapi ini bukan model kit, ini namanya Gundam Fixed Figuration, alias mpunya yang namanya Metal Gear. Itu sebelum Metal Gear yang namanya GFF atau Gundam Fixed Figuration, karena ada Gundam mereka tau ya. Ini sekalian 1 plus 100. Dan ini adalah anniversary ke-40, jadi ini anniversary ke-40 ya. Ini anak grupnya Pisau Komando, ini udah barang-barang lama ya, cuman gue baru bisa unboxing kali ini. Nah, kalau ini guys, ini Mekashock X adalah buatan orang Cina atau Hong Kong ya. Cuman harusnya ini officially license kayaknya, gue gak yakin deh. Eh, harusnya officially license sih, karena ini ada Eastern Model. Semodel ini banyak-banyak-banyak yang naik, Gundam ini juga pesan guys. Jadi kalau kita bicara barang-barang dari China, kita pastiin dulu ini beli set-set atau enggak. Oke, langsung kita unboxing ya, dari Meringkapan dulu ya. Cuman unboxing ini dulu ya guys, ya. Ini namanya Love X ya. Jadi ini kepala Gundam. Setelah itu lupa berapa ya? Nah, 1.35. Kalau aku ngasih apa-apa, kalau aku salah, ikut ini. Wuh, langsung muda. That's it. Gak ada manual, gak ada apa-apa ya. Buka. Dapatlah si Mekala Gundam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, jadi... Tapi ada satu hal yang gue saingin ya. Saingin adalah kenapa... Kenapa matanya ini flat gitu. Harusnya dia punya, udah begini detail, tinggal dikasih option apa, nyala lah gitu ya. Ah, bagus sih guys, bagus. Cuman seperti gue bilang, ini ukuran-ukuran tanggung. Enggak gede, enggak kecil. Dan... Gue lupa harganya berapa. Kayaknya sih 1 jutaan ya. Dan harganya sebetulnya, kalau dapetnya begini sih... Hmm... Agak kurang worth it, menurut gue pribadi ya. Cuman still, ini lucu banget. Apalagi kalau lo pajang, sama GFF. Oke. Berikutnya, langsung kita buka GFF-nya. Gue buka jagonya dulu deh. Ya, ada-ada-ada slift-nya. Jadi seperti ini, ada slift-nya. Ada-ada slift-nya. Tentunya, ada manual. Oke. Wow. Ini bagus menurut gue. Bagus, dan dia ada besinya. Dan ada cowokin. Eh, tapi ya... Proporsinya, menurut gue, sedikit lucu. Ini kayak cartridge-nya. Ini adalah beam-nya. Kakinya bisa di... Bisa dicampang. Ini jauh ke kakinya. Kalau ini dapat, ini... Dapat shield. Base. Ya. Kontennya, dapat yang biru, dapat yang putih. Ini dapat backpack-nya. Dapat pesawat G-Core-nya. Pesawat ini. Dalamnya. Ini, gue buka-buka dulu. Entah kenapa, gue... Gue suka disepit pakai stand. Kalau gue posis-posis ini, ini gaman jadi kegap-gapan nih. Ini harusnya, harusnya kalau baca manualnya, ini bisa dibuka. Tuh. Oke. Ini, emang ada tempat buat taruh pesawatnya. Jadi pesawatnya disini, yang kecilnya. Uh. Guys. Pesawatnya detail banget nih, kecil. Biarpun kecil, tapi sakti. Oke. Iya. Antena lo bisa pilih. Lu mau yang antenanya warna-nya orange, atau mau yang warna ini, gue suka yang warna orange. Gue coba yang warna orange-nya. Menurut gue yang orange-nya itu gundam banget. Cuman emang, kalau color sim-nya 40 anniversary, kayaknya nggak putih harusnya. 40 anniversary-nya ini beda di mana ya. Ini emang desainnya agak sedikit beda di sini. Di sebelah kirinya ada semacam kayak masukannya tuh. Eh, buat masukannya kayak apalah, whatever-nya. Umang extra satu-apa tuh, sebelah kirinya. Replacement-nya... Eh, ini gue lebih suka kenapa? Karena ini, lo perhatiin ya, guys. Nih. Ini ada chrome-nya di sini. Ini nggak ada. Gue lebih suka yang ada chrome-nya yang lebih dapet ya kayaknya, feeling-nya. Nah, masukin dulu ininya, core-nya ke sini. Lalu ini masukin ke dalam body-nya, gundam-nya, ya. Masuk ke sini. Ini adalah base-nya ya. Ya, ini udah gue rakit. Keren sih. Bagus, 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 bagus. Cuman, em... Hanya untuk fans gundam saja ya. Kalau ini, zakunya, ya. Gue nggak tau napa, gue lupa beli sama siapa ini. Cuman, ini dipastikin, guys. Jadi gini. Kadang-kadang, kalau figur sama-sama datang, waktu dipastikin, lo nggak... Takutnya apa? Takutnya ini sebetulnya justru kurang burus, gitu kan. Jadi, dipastikin sama dia. Kita lihat, ya. Nih, ini harusnya udah bonyok nih di sini. Lihat, lihat. Udah bonyok, kan? Ya, bonyok-bonyok dikit sih. Cuman, kalau lihat pasannya, nggak kelihatan. Ini juga kayaknya bekas kenagan, ya. Cuman, nggak papa lah. Dan ini kok gue curiga, ya. Tahu nih. Udah bergerak posisinya. Nah, ini biasanya ya... Udah lah, masing-masing panah orang lah, ya. Jadi, kalau lo beli barang, lo siap lah, bro. Kadang-kadang, lo nggak dapetin sempurna, gitu ya. Dapetin yang sedikit-dikit ini, ya nggak papa lah. Lihat, ya. Sobek dikit nih, sobek dikit nih. Jadi, seperti gue bilang, Nanti kalau dia biasanya dipimpin, Pasti ada cecaknya nih. Jadi, di sini dikit. Ya. Oke. Yang selesainnya, Ini dia, zakunya. Langsung kita buka robotnya langsung. Wuh. Zakunya, Nggak tau ya, mungkin gue sering buka L78, Jadi, kalau gue bilang L78 ini biasa. Zakunya bagus banget, zakunya. Dari segi catnya, dari segi ininya, menurut gue, zakunya ini... Menarik gitu loh, warnanya. Ini lo dapet ya, dapet display stand, dapet rifle, dapet axe beam, dapet basoka, dapet ini senjata-senjata basoka sama tangannya, bagai-bagai macem. Ini lebih simpel jauh dibandingin L78. L78 ini pistolnya, beratnya lebih banyak sih L78. Cuman, Zaku ini, menurut gue lebih ini ya, lebih... Lebih bagus aja gitu. Basokanya juga bagus nih. Jadi, gue pasang dia pakai basokanya deh. Basokanya bisa ditempel di belakang, tempel di tundak, tempel di samping. Dibantung di sana. Zakunya lebih berkesan dibandingin L78-nya menurut gue ya. Ini kuat sih guys, ini gak gampang copot. Cuman, tetep aja. Kalau ini langsung keculok sini. Artikul sisi banyak sih, ini bisa digerakin, ini bisa digerakin, tan bisa digerakin, ini bisa digerakin, kalau bisa digerakin. Jadi, udah kita unboxing ya, tiga-tiganya. Bagus buat kalian yang males ngecat Gundam atau ngerakit. Tinggal beli metal building aja jadi kayak gini ya. Catnya halus, segala macem. Dan SRS juga lumayan banyak lah ya, bisa dipose-posein juga. Cuman, kalau saya pribadi guys, beli Gundam tuh bukan buat dipose-posein. Karena Gundam tuh termasuk ringkih ya. Gampang copot atau gampang patah. Terutama kita kolektor figure. Biasanya saya punya figure-nya dipose-posein museum aja, seperti ini, pose-posein museum. Kalau diartikulasin juga dikit-dikit aja, kalau ntar yang setelah cepet-cepet rusak ya, biar peduli besi ya. Overall, menurut saya Gundam ini biasa aja. Cuman buat kalian yang demen ini, yang demen Gundam, ini adalah Gundam Wajib 2. Ini sebetulnya skin-nya agak kecil. Harusnya kalau mau dipajang ini, pajangnya rame-rame sama Gundam-Gundam lain, sama Gundam yang 1.60, sama Gundam-Gundam lain. Tapi ini bener-bener ini sih, ingat masa kecil banget sih ya, Gundamnya. Ya guys, sampai ketemu di Unboxing Mechashock berikutnya. You've been shocked! Terima kasih, mainan Mechashock sudah sell out. Ditunggu mainan Mechashock selanjutnya.